selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan juga berusaha semampu kita untuk mendakwakan dakwah islamiyah ini di tengah-tengah umat Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Pada kesempatan ini Izinkan kita Melanjutkan pembahasan kita Yang insya Allah Tema kita pada kesempatan ini Yaitu Orang-orang yang Mencela zaman Ataupun waktu Penulis membuahkan Satu buah judul Yaitu Man sabbadahra Faqada'adha Dallaha Ya Orang-orang yang Mencela zaman Mencela waktu Pada waktu itu dia Telah Ya menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Tentunya Waktu Ya Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan Zaman ini Yang dengannya kita hidup Di dalamnya Ya Hari berganti Hari Hari Bulan Demikian pula Tahun Ya Sili berganti Yang hendaknya Seorang muslim Senantiasa mengisinya Dengan Amalan soleh Senantiasa mengisinya Dengan Ya Berbakti Ya Kepada kedua orang tua Dan seterusnya Dan seterusnya Daripada amal-amal soleh Lain Namun Ya Sebagian Manusia Ya Disadari atau tidak Mereka Mencela waktu Mencela Zaman Ya Yang mana itu juga adalah Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Maka Pada kesempatan ini Kita akan membacakan Beberapa Dalil yang dibawakan oleh penulis Ya Untuk menjelaskan tema ini Yang pertama Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Mereka berkata orang-orang Musyrik yang mengingkari Hari-hari Kebangkitan Ma'hiya illa Hayatuna Dunya Kita hidup ini Hanya di dunia ini saja Namutu wa nahya Kita hidup Kemudian mati Wa ma'yuhlikuna Illad-dahar Tidak ada yang Mematikan kita Melainkan Ya Karena Zaman itu sendiri Sudah habis Wa ma'lahum Bidhalika min ilm Sesungguhnya Sesungguhnya Ucapan mereka itu Tidak dibangun Di atas ilmu Inhum illa Yadhunnun Mereka itu Tidak lain Dan tidak bukan Hanyalah berprasangka Saja Kau muslimin Begitulah Begitulah seterusnya Dan tidaklah seorang itu mati Kecuali karena sudah habis Ya Ajalnya Karena waktu Karena pergantian Siang dan malam Ya Itu Itulah persangkaan Orang-orang musyik Ya Wa ma'lahum Bidhalika min ilm Akan tetapi Persangkaan mereka itu Ya Tidak dibangun Di atas ilmu Ya Mereka tidak Meyakini Disana ada hari Berbangkit Hari penghitungan Amal Ya Mereka tidak Meyakini hal itu Ya Yang mereka Yakini Manusia hidup Kemudian Hari berganti terus Sehingga dia pun mati Karena memang Waktu saja Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang Mencabut nyawanya Kemudian dia akan Dihisaf Tidak ada keyakinan demikian Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Di antara faidah Yang bisa kita petik Daripada ayat yang Ringkas ini Yang pertama Ya Adanya Atau benarnya Hari berbangkit Itu Ya Demikian pula Ada bantahan Bagi orang-orang Yang mengingkarin Ya Kita harus Meyakini Dengan keyakinan Yang kuat Bahasannya Setelah kita Hidup ini Kita akan mati Dan kemudian Akan dibangkitkan Alain Allah subhanahu wa ta'ala Di hari berbangkit Dan Allah akan Audit kita Semua Ya Dihitung Amalan Kebaikan kita Demikian pula Amaran Keburukan Yang dengannya Allah akan balas Kebaikan dengan Surga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Keburukan akan Dibalas dengan Azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini harus Diakini Ya Kemudian yang berikutnya Zammu man Iyasubbu Al-Hawadith Ilad-Dahr Awyansibu Al-Hawadith Ilad-Dahr InsyaAllah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jidah berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillahi Amma ba'du Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita melanjutkan Pembahasan kita Di dalam sebuah tema Yaitu Orang-orang yang Mencela zaman Ataupun waktu Setelah kita bacakan Tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menceritakan Tentang orang-orang Musyrik Yang mengingkari Hari berbangkit Dan juga mengingkari Kematian Bahasanya mereka Meyakuin bahasan Kematian itu Karena Bergantinya Waktu saja Dan itu merupakan Persangkaan mereka saja Tidak dibangun Di atas ilmu Kemudian kita akan Melanjutkan Membacakan Fa'idah Daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Tadi yang berikutnya adalah Zammu man yunsiba Al-Hawadith Ilad-Dahr Ada disini Namanya Pelecehan Ataupun bentuk Ketidakbaikan Bagi orang-orang Yang menyandarkan Al-Hawadith Ataupun kejadian-kejadian itu Terhadap waktu Ada celahan Di dalam ayat ini Artinya Ketika ada orang-orang Yang mengaitkan Suatu peristiwa Dengan waktu Ini adalah tercelah Misalnya Ketika seseorang Tidak mendapatkan Apa yang dia inginkan Tidak mendapatkan Riski Sesuai yang dia harapkan Lantas kemudian Dia pun mengaitkan Itu dengan waktu Sehingga dia mengatakan Hari ini adalah Hari sial Misalnya Atau pekan ini adalah Pekan sial Tidak beruntung Dan seterusnya Dia menyandarkan Apa yang Dia dapatkan Itu dengan Waktu Ataupun Zaman Maka ini adalah Suatu yang Tercelah Kemudian yang berikutnya Orang yang Menafikan sesuatu Pada dasarnya Dia itu Diminta untuk Mendatangkan Dalil Layaknya seperti Orang yang Menetapkan sesuatu Kaitannya dengan Ayat yang kita Bacakan tadi Mereka tidak Menafikan Hari berbangkit Seharusnya mereka Mendatangkan Dengan Dengan ilmu Dan burhan Mereka menafikan Tapi tidak membawakan Ilmu Maka ucapan mereka Tidak Tidak diterima Kemudian yang berikutnya An-Nazhan La yu'tamadu Alayhi Fil istidhal Fil aqaid Ya Bahwasannya Persangkaan Itu tidak bisa Dijadikan dalil Di dalam Masalah-masalah Akidah Ya Orang menyangka Bahwasannya hidup Di dunia ini Hanya sekali saja Ya hidup hanya sekali Tidak ada hari Berbangkit Tidak ada Hari Pembalasan Amal Ini semua adalah Persangkaan Saja Zon Maka Yang namanya Persangkaan Itu tidak bisa Dijadikan Landasan Di dalam Masalah-masalah Akidah Ya Harus Ya Dalam Permasalahan Akidah ini Dibangun Di atas Al-Quran Dan hadis Yang sahih Ada pun Persangkaan Dugaan Dan yang semisal Dengan itu Maka tidak bisa Untuk menetapkan Permasalahan-permasalahan Akidah Permasalahan Keyakinan Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kemudian kita akan Membacakan kembali Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW Wa fissahihi An abi hurairacah Radiyallahu an Anin nabi Sallallahu Aduhassalam Aqal Qalallahu ta'ala Yu'zini Ibnu Adam Yasubbuddhar Wa anaddhar Wa qallibul layla Wa annahar Wa fi riwayah La tasubbuddhar Fa inna Allaha Huwaddhar Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahasanya Nabi Sallallahu A'laihi Wasallam Pernah bersabda Allah SWT Berfirman Ya hadis kutsi Yu'zini Ibnu Adam Telah Menyakitiku Anak Keturunan Adam Yasubbuddhar Mereka Mencela Zaman Mencela Waktu Wa anaddhar Sedangkan Aku itu Adalah Waktu Dhar Di dalam Mereka Yang lain La tasubbuddhar Fa inna Allaha Huwaddhar Jangan Kalian Mencela Waktu Karena Allah SWT Itu sendiri Yang Menciptakan Waktu itu Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Di dalam Hadis yang Sahih ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Mengabarkan Bahasanya Ada sebagian Anak Cucu Adam Itu Menyakiti Allah SWT Disebutkan Para ulama Maksudnya Bukan Berarti Manusia Bisa Menyakiti Allah SWT Kemudian Memoderatkan Allah Bukan Maksudnya Amalan Ataupun Tindakan Perbuatan Seseorang Itu Tidak Disukai Allah SWT Itu Maksudnya Yaitu Yasub Buddhar Tadkala Manusia Itu Mencela Zaman Mencela Waktu Karena Waktu Itu Adalah Ciptaan Allah SWT Tidak Memiliki Dair Allah Yang Ciptakan Allah Yang Mengatur Maka Tidak Pantas Manusia Terkala Mendapatkan Suatu Yang Dia Tidak Inginkan Lantas Kemudian Dia Pun Mencela Waktu Itu Karena Tidak Ada Kaitannya Apa Yang Dia Alami Dengan Waktu Karena Orang Yang Mencela Waktu Sebenarnya Pada Dasarnya Dia Bisa Masuk Kedalam Mencela Apa Ataupun Yang Telah Menciptakan Waktu Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Membolak Balikkan Malam Dan Juga Siang Silih Berganti Itu Semua Adalah Aturan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kemudian Direwet Yang Terakhir La Tasubbud Dahar Jangan Sekali-sekali Kalian Mencela Waktu Karena Allah Yang Menciptakan Waktu Itu Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jidah Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Amma Ba'du Qaum Muslimin Rahimani Wa Rahimakum Allah Jami'an Kembali kita Melajudkan Pembahasan Kita Di dalam Syarah Kitab Tauhid Tema Kita Pada Kesempatan Ini Yaitu Orang-orang Yang Mencela Zaman Ataupun Waktu Tentunya Ini adalah Perbuatan Yang Tercela Di Agama Kita Karena Karena Memang waktu yang kita hidup di dalamnya adalah salah satu daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh manusia. Sebagian manusia mencela, mengejek waktu, sehingga mereka mengatakan zaman sudah gila misalnya, ataupun zaman edan, ataupun waktu ini adalah waktu yang sial, hari yang sial, bulan sial, dan seterusnya. Ini banyak tersebar di kalangan manusia ucapan-ucapan seperti ini. Dan ini adalah ucapan yang mengganggu, yang menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat kita melarang hal tersebut. Barusan kita bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan membacakan beberapa faedah penting berkaitan tentang hadis tersebut. Yang pertama, Tahrimus sabbiddahr, haramnya mencela waktu. Tidak boleh kita mencela waktu. Terkadang lisan ini sangat mudah untuk mengucapkan hal-hal, padahal itu bisa menjerumuskan seseorang di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan celahan terhadap waktu itu bisa masuk ke dalam kesyirikan, bahaya, diharamkan. Kemudian yang berikutnya, Ujubul imani bilqadari walqadar. Ujubul iman bilqadari walqadar. Wajibnya seseorang itu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib seseorang beriman atas apa yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir semua makhluk. Dan Allah jalankan apa yang telah Allah tuliskan. Maka kewajiban manusia beriman terhadap takdir tersebut. Baik yang dia rasakan atau yang dia pandang takdir tersebut, pahit menurutnya ataupun manis menurutnya, maka dia tetap beriman kepada takdir tersebut. Dan bahwasannya itu semua telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya menjalani takdir tersebut. Orang-orang yang beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan mencelah terhadap waktu dan yang semisal dengan itu. Karena dia yakin apa yang dia alami, itu semua adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan waktu, dengan zaman. Kalau Allah belum memberikan riski, belum memberikan sesuatu yang dia inginkan, maka itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, An-nad-dahra khalkun musakharun. Ketahuilah bahwasannya waktu itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah atur. hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun silih berganti, ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan dicela. Karena itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berani seseorang mencela apa yang telah Allah ciptakan? Sama saja dia telah mencela pencipta sesuatu tersebut. Jadi, hari-hari, waktu, zaman ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya kita isi dengan kebaikan, amalan, soleh, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, annal khalqah kada yu'zunallaha bittanakusi wala yadurrunahu Bahasanya makhluk bisa saja menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, sebagaimana telah kita sebutkan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat. yang dicelak, yang Allah tidak menyukainya. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala merasa dizalimi atau dimudaratkan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mampu menzalimi Allah, memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. namun maksud daripada menyakiti di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, ingin menjelaskan kepada kita tercelanya perbuatan tersebut. ya, mencelak waktu, mencelak zaman. Ya, itu semua adalah perbuatan yang yang tercelak. Intinya, kaum muslimin, rahimani, warahimakumullah, jami'an, waktu yang kita berada di dalamnya, hendaklah kita isi dengan amalan kebaikan, amalan soleh. karena waktu itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, apa yang telah kita isi di muka bumi ini, waktu muda kita, apa yang telah kita lakukan. Ya, waktu-waktu kita di dunia ini kelak akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya isilah waktu tersebut dengan kebaikan dan jangan sesekalipun mencelanya. Ya, karena itu, ya, perbuatan yang sangat tercelak. Ya, yang sangat dilarang di dalam syariat kita ini. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan wa'akhiru da'wanan ilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!